Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat yang telah diberikan kepada kita semua Ni'mat iman dan ni'mat islam Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in Tabi'in, tabi'in juga kepada umatnya Ilai yaumil kiamah Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah pada malam hari ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa silaturahmi Walaupun melalui online ya Tapi tidak mengurangi rasa kita Ketaatan kita kepada Allah dan tidak mengurangi Kebersamaan kita walaupun melalui online ini Mudah-mudahan tetap ini silaturahmi kita Tetap terjalin dan mendapatkan pahala dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah pada malam hari ini Kita Seperti yang sudah Tertera dari informasi dari DPD kemarin bahwa malam ini ada Acara Taskib Yang insyaallah Acara ini akan Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Isa Namun sebelum kepada Acara inti Saya akan menyampaikan Acara yang akan dilaksanakan pada Malam ini Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua Tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Jaim Kang Jaim ada Kang Jaim? Radir, Radir, Radir Oke lah Tilawah yang akan disampaikan oleh Kang Jaim Dan materi Ustadz Isa Yang keempatnya Acara door prize Akan Ininya door prize-nya dari Bekjohn Lima buah Lima buah Pacer dari Bekjohn Insyaallah akan meramaikan pada malam hari ini Merupakan penutup dan doa Hadirin Ibu'afillah Rahimahkumullah Marilah kita Buka Acara pada malam hari ini Acara tasgid kita Dengan pembaikan Umul Quran Wa'ala hadiniyah Walikuni niyatin su'aliha Bi'barakati Umul Quran Al-Fatiha 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 Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatiha Acara kita pada malam ini Berjalan dengan baik Sesuai dengan apa yang kita harapkan Selanjutnya Ibu'afillahirrahmanirrahim Menginjak kepada acara Yang kedua Yaitu pembacaan Ajat Al-Suci Al-Quran Atau Tilawah Yang akan disampaikan oleh Kang Jaim Mangga Kang Jaim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakam Sakaan Surat As-Safiyah Yusuf 8 A'udhu Billahi Minashayyutani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sabbaha Dillahi Maafi Assamawati Wa Maafi Al-Ardu Wahu Al-Azizul Hakim Ya Ayyuhal-lazina Amanurima taqulunama la taf'alun Kabur maqtan Inna Allah Antaquluma la taf'alun Inna Allah Yuhib Al-lazina Yukatiluna Fisabirih Sof'an Kahanahum Bunyanum Marsoos Waizhqal Musa Rikawmih Ya Kawmir Matu'azunani Waqad ta'lamun Anni Rasulullah Ilyikum Falemma Zabu Azabu Azab Allah Kulubahum Wa Allah La Yahjil Kawm Al-Fatiqin Waizhqal Walayisabani Meryem Ya Bani Isra'il Inni Rasulullah Ilyikum Mustaddiqa Lima Bain Yady Min Al-Tawraat Wa Mubashran Birasul Yati Min Ba'ad Ismuhu Ahmad Falemma Jaa'ahum Bilbayinati Qalul Hada Sihru Mubin Wa Man Azlam Min Man Ihtar Wa Allah Al-Kadiba Wa Yudha Ilal Islam Wallah La Yahjil Qawm Al-Zarimin Yuriduna Liyusuf Iwun Nura Allah Bi Akwa Hihim Wallah Mutim Nuri Hih Walau Farih Al-Kafirun Wa Al-Ladhi Arsala Rasulah Bilhuda Wa Dini Al-Hak Liyudhirah Al-Din Qul Lihi Walau Farihal Musri Kun Ya Ayyuhal Lazina Amanu Hal Hadul Lukum Ala Tijara Tunji Kun Min Asabi Al-Habim U'minuna Billahi Warasulihi Watujahiduna Fisafir Allahi Bi Amwarikum Wa Anfusikum Zarikum Khairun Lakum In Kuntum Ta'lamun Yansir Lakum Dunubakum Wayudkhil Kum Jannatin Tajrinin Tahdihal Anhar Jannatin Tajrinin Tahdihal Anhar Wa Metakin Tayyip Tan Fi Jannati Adn Dharika Al-Fawz Al-Azim Wa Ukhrat Hibdu Laha Nasrum Min Allahi Wa Fat Tar Yid Wa Bashir Al-Mu'minin Ya Ayyuhallazina Amanu Kunu Ansar Allahi Kama Kala Insabd Maryam Lil Hawari Kama Kala Isab Mariam Lil Hawari Yina Man Ansari In Allah Kala Al-Hawari Yuna Nahnu Ansar Allahi Faman Ta'ifatun Min Bani Isra'il Wa Kafarat Ta'ifah Fa Ayyadana Lathina Amanu Ala Aduh Wihim Fa Asbahu Zahirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aturnuhun Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Dengan Pembacaan Al-Quran Kita semua Diberahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita semua Juga Dijauhkan Dari Segala Balahi Terutama Wabah Yang sedang Melanda Kita Dan negeri Kita Pada khususnya Umumna Dunia Mudah-mudahan Barakahnya Semua Segera Di Angkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Acara Yang ketiga Acara Inti Materi Yang akan Disampaikan Oleh Ustadz Isha Halo Ustadz Isha Tes Suara Jelas Silahkan Ustadz Isha Siap Suaranya Optimal Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Apa kabarnya Ikhwah dan Akhwat semuanya Alhamdulillah kalau bahasa milenialnya adalah hello guys, apa kabarnya guys baik guys oke, semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini selantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, keberkahan waktu diberikan kesehatan, dan ikhwa akhwat kita yang sedang diuji dengan covid dengan penyakit terpapar ya kita doakan semoga mereka segera dipulihkan Allah SWT diangkat penyakitnya begitu juga wabah yang melanda kaum muslimin dan segenap manusia yang ada di dunia ini jadi kebiasaan kita itu adalah bertanya dari segi fisik dari segi fisik gimana kesehatannya tapi ada tuntunan dalam hadis Rasulullah SAW itu kadang bertanya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak dilihat yaitu sifatnya spiritual jadi dalam sebuah riwayat Mu'ad bin Jabal bertemu dengan Rasulullah lalu Rasulullah bertanya kepada Mu'ad keifa asbahta ya Mu'ad bagaimana engkau pagi hari ini wahai Mu'ad lalu Mu'ad menjawab dengan tidak menjawab, saya sehat-sehat saja ketika tidak, tapi menjawab saya sungguh dalam keadaan beriman ya Rasulullah SAW Rasulullah bertanya kembali ketika dia menjawab seperti itu jawaban yang sungguh ideal mengatakan apa hakikat keimananmu engkau mengatakan saya sungguh beriman apa hakikat keimananmu sesungguhnya setiap sesuatu ada hakikatnya Wahai Mu'ad apa hakikat engkau mengatakan engkau beriman lalu Mu'ad bin Jabal mengatakan sesungguhnya setiap pagi saya tidak mampu menjamin saya sore nanti akan hidup sore juga demikian saya tidak menjamin saya pagi akan hidup lagi saya juga melihat seolah-olah manusia di bangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya maknanya seperti itu kemudian saya melihat orang yang berada di surga mendapatkan ketikmatan dan orang yang berada di neraka mereka mendapatkan sesuatu apa kata Rasulullah kata Rasulullah adalah Wahai Mu'ad engkau tahu hakikat sebenarnya hakikat imanmu itu sudah benar maka komitmen maka pegang teguh jadi dalam sebuah hadis pun tanya apa kabar itu kadang juga diartikan yang sifatnya makna wiyah ini jadi dalil jadi tidak ada masalah segan atau tidak masalah kita ditanya gimana ibadahnya dan seterusnya jadi kalau saya bertanya tadi dari segi kesehatan aja lah ya oleh karena itu semoga pertemuan kali ini adalah bagian dari fasilitas ya stimulan kita bisa mempertemukan hati mempertemukan pikiran cara pandang karena dengan keadaan pandemi seperti ini sebenarnya sebisa mungkin kita tidak terpisah secara visi misi cita-cita cara pandang pemahaman karena semakin lama kita tidak jumpa ini bahaya kalau cara pandang kita visi misi kita menjadi lebur juga gitu ya andam hadis juga dikatakan demikian oleh karena itu materi ini saya buka dengan sebuah pantun kali ya jadi pantunnya begini guys musim hujan jangan minum es biar sehat jangan kerja beres belajar islam jangan bermales-males karena sudah difasilitasi sama PKN ini adalah wahana dan sarana dikasilitasi saya untuk kita bisa berpikir baik baik khawatir saya selamat untuk membuka buka di mana yang diumumkan kita tidak terlalu tebal sebenarnya suatu kalimat maknanya sangat dalam sehingga insyaallah tidak saya selesaikan dan direncanakan tidak selesai pada pertemuan kali ini diambil beberapa judul insyaallah secara berkala dan secara berkulir nanti kita jadwalkan edisi sekian edisi sekian apa judul bukunya judul buku ini di sekarang judul bukunya adalah Mada Ya'ni Intima'il Islam kalau diartikan apa arti komitmen saya kepada islam itu ya ditulis oleh seorang penulis dari libanon da'i libanon dokter Fatshiyakan latar belakang kalau saya baca sekilas ya latar belakang kenapa seorang penulis ini sampai mengangkat kemaslahan ini karena eh tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya umat islam yang jumlahnya banyak 1 miliar lebih 1 miliar setengah lebih hampir 2 miliar adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. terkena virus terjangkir terpapar virus bukan virus corona ya virus khusa virus khusa mereka ini tercabik-cabik dari berbagai sisi dari segi ekonomi dari segi berfikirnya bahkan ketidaktahuan umat islam itu sendiri tentang hakikat islam dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dakwah dan kata Kiai Hasan mengatakan sesungguhnya diantara yang akan menjadi batu yang menghalangi kalian itu adalah kebodohan dan ketidaktahuan umat islam tentang hakikat islam itu sendiri sehingga mereka bisa jadi adalah menghalangi atau menuduh dan seterusnya ini hakikat yang atau sebuah fakta yang jelas kalau kita bertanya mungkin berapa sih 1 miliar setengah itu yang sholat berapa yang paham islam bagaimana yang sudah mengakui islam yang KTP-nya islam beberapa persen yang zakat dan yang puasa dan seterusnya intinya adalah ini adalah sebuah kekhawatiran dan kegalauan seorang petulis mengangkat buku ini yang mana islamnya ini adalah sekedar islam yang diwarisi dan islam KTP islam KTP orang yang sudah iltizam komitmen dengan islam pun apakah sudah berpaham dan memiliki pemahaman yang secara sempurna komprehensif islam itu adalah mengatur ini mengatur itu dan seterusnya tentu masih banyak masih sedikit masih sangat sedikit karena itu PR umat islam sangat besar dan inilah latar belakang mengapa buku ini ditulis karena umat islam sungguh kalau diungkapkan adalah seperti jauh panggang dari api jauh panggang dari api padahal kalau mereka bisa sesuai dengan kualitasnya maka mereka adalah menjadi umat khairu umat terbaik itu latar belakangnya dan mohon izin saya ingin membagi atau mengawali dari pertengahan buku ini yang berjudul apa komitmen saya kepada harakah islam harakah itu adalah dakwah kita artikan dakwah apa komitmen kita kepada dakwah karena secara otomatis orang yang komitmen pada islam harusnya juga berdakwah kita ini partai dakwah mengaku berdakwah apakah sudah punya komitmen untuk hidup untuk dakwah jadi bagian buku yang pertama ini menulis tentang bagaimana kita hidup secara islami karena memang terbukti kita tidak islami secara akidahnya masih nanti ini bagian pertama buku bagian awal-awal buku banyak yang mengotori secara muamalah juga demikian saya contohkan mungkin diantara komentar bisnismen seorang saudagar Cina pernah menulis seperti ini pernah berkomentan seperti ini saya berinteraksi dengan banyak para saudagar muslim mereka ketika di meja itu ditawarin arak khamer tidak mau karena mereka mengatakan ya arak itu haram kami tidak mimpi kami muslim sebagai muslim tidak minum tetapi di balik itu ternyata apa kata orang Cinanya tetapi di balik itu mereka itu ternyata mau mengubah produk yang akan dibeli dari kami ya jadi kawai lalu mau diberikan merek yang asli yang orgi jadi giliran arak aja tidak makan tidak minum gitu tetapi giliran muamalah menipu produk dan seterusnya itu dilakukan oleh seorang muslim persodagar-sodagar muslim ya itulah sebuah antara cara pandang dengan prakteknya dan ini adalah diantara bentuk kegelisahan penulis sehingga menulis catatan-catatan berikutnya kalau kita berbicara tentang bagaimana komitmen kita kepada dakwah ini kan ikhwah semua insyaallah sudah paham kita insyaallah lebih dari standar muslim insyaallah meskipun nanti kita akan kaji di bagian awal kembali bagaimana mengislamkan diri kita bagaimana seorang person sebagai fardul muslim itu bagaimana ini di bagian awal dan insyaallah pada edisi selanjutnya tapi saya awali dari pertengahan buku bagaimana kita menunjukkan bahwasannya kita komitmen kepada organisasi dakwah itu bagaimana apa tanda-tandanya apa konservasi bagaimana caranya apa sifat-sifatnya ini insyaallah yang berapa menit ke depan dan kita kaji ya maka penulis menyebutkan sebelum bicara itu semuanya cara pandang orang tentang hidup cara pandang orang tentang hidup bagaimana penulis menyebutkan bahwasannya orang perilaku mereka terhadap hidup di dunia ini jelas di sekitar kita di media bisa kita lihat bahwasannya ada orang yang tujuan hidupnya adalah dunia saja buka mata ketika bangun tidur pikirnya dunia tidur lagi pikirnya dunia dan seterusnya tidak ada yang sifatnya sosial atau kewajiban secara manusiawi tidak dibikirkan sama sekali oleh karena itu orang yang seperti itu meskipun secara fisik kelihatan terpenuhi semuanya rumahnya bagus kendaraannya banyak tapi sebenarnya bisa jadi adalah kehampaan yang ada banyak cerita tentang Jepang ya betapa apa kurang apa kurangnya Jepang dengan teknologinya mungkin gajinya besar orang yang kerja WNI di sana saja besar gajinya apalagi orang yang di sana tapi kan angka bunuh diri juga besar di sana bahkan termasuk terbesar bahkan ada hutan namanya hutan untuk bunuh diri padahal hutan itu juga ditulisin nasihat jangan bunuh diri ingat keluarga dan seterusnya tetap aja mereka bunuh diri karena sumpah dalam Al-Quran Allah berfirman siapa yang berpaling dari berfikir kepadaku sesungguhnya dia akan mendapati kehidupan yang hampa kita tidak ingin demikian ya kita adalah memiliki sisi-sisi yang kedua adalah orang yang penulis orang yang masih bingung hidupnya mungkin muslim dia mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya ritual tapi itu tadi ketika dia terhimpir sesuatu kadang pelariannya juga bunuh diri atau pelariannya adalah narkoba dan seterusnya itu adalah orang-orang yang bingung atau sekarang mungkin seperti yang youtuber-youtuber yang ditampilkan semua adalah tentang 3F food passion dan fun semua adalah tentang intinya tentang kesenangan tentang makanan dan tentang model ini adalah orang yang sebenarnya tadi ketika dapat masalah jadi pelariannya adalah kepada jalan yang tidak benar maka yang benar adalah kata penulis dan dalam islam juga diajarkan demikian dunia ini adalah ladang untuk beramal kita beramal sekarang dan hari esok tidak ada amalan hari ini adalah hari untuk beramal dan hari esok adalah hari untuk dihisap kita tidak ciptakan untuk ibadah ibadah dengan makna yang sangat luas yang menciptakan hidup dan mati agar menguji kalian siapa yang terbaik amalannya jadi penulis menyebutkan 3 prolog tersebut bagaimana manusia pada realitanya bisa dikategorikan antara 3 itu maka pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita mengaku berafiliasi atau memiliki dan berpegang teguh dengan organisasi dakwah bahkan mempersembahkan hidup kita untuk dakwah bersama-sama bersama keluarga bersama kawan-kawan dan seterusnya saya akan sebutkan konsekuensinya yang pertama penulis menyebutkan sebuah konsekuensi yaitu kita harus ini yang satu yang pertama dari 7 poin yang nanti insyaallah pada kesempatan yang lainnya saya akan membahas poin ini saja yaitu kaifa'i suriil islam bagaimana saya hidup untuk islam mempersembahkan untuk islam itu bagaimana kalau kita sudah mengaku islami keluarga islami kemudian kita perangainya punya indikasi dan sifat-sifat yang islami penulis menyebutkan poin-poin yang perlu kita renungi ya bagaimana saya hidup untuk islam apa konsekuensinya yang pertama adalah kita harus mengetahui tujuan hidup harus tahu cara pandang harus tahu visi misi hidup yang itu sudah digamblang diberaskan dalam hurufan tidaklah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku ibadah dengan makna yang sangat luas bukan ibadah menurut berapa kelompok yang hanya dibatasi dalam masjid saja atau ritual-ritual tertentu saja tapi kita memahami ibadah itu sangat luas bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial yang sifatnya pendidikan dan seterusnya itu adalah termasuk yang prioritas bahkan Yusuf Kordowi menyebutkan masyarakat kita berkhidmah masyarakat itu adalah masyarakat ibarat mihrab yang sangat luas mihrab itu bukan hanya di masjid bukan hanya di mushollah mihrab itu adalah masyarakat itu kita jadikan kita jadikan mihrab itu konsekuensi pertama ketika kita mengatakan kita mempersembahkan hidup kita untuk islam berusaha ikut apa diinginkan islam yang kedua adalah singkat saja ya karena pembahasannya panjang mengetahui mengetahui nilai dunia mengetahui nilai dunia yang dalam Al-Quran juga banyak sekali dijelaskan ya yang orang kadang sampai itu menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal padahal seenak-enaknya dunia itu apa sih ya mungkin makanan yang paling enak apa Kang Nandang yang pernah dibayangkan lobster bukan lobster-nya Fahri Hamzah ya lotek enaknya makanan itu berapa berapa menit bukan berapa menit berapa detik lewat di kerongkongan kita udah udah hilang itulah hakikatnya dunia dalam hadis banyak dijelaskan Rasulullah memperlihatkan lihat-lihat tuh bangkai itulah dunia lihat tuh kain yang sudah berurai kata Rasulullah itulah dunia kalau dunia dalam hadis lain yang Rasulullah menyebutkan kalau dunia sama dengan satu sayapnya nyamuk itu misjaya orang kafir tidak mendapatkan rizki tapi kan orang kafir dapat rizki maka buktinya adalah dunia tidak ada maknanya bukan ini berarti ini bukan berarti ajakan untuk zuhud dengan maknanya yang sangat sempit tidak bahkan sebaliknya seorang muslim harus menjadi orang yang kaya bisnismen kenapa karena orang yang dijamin masuk surga 10 yang masuk surga rata-rata saudagar ada seorang ikhwah dari Jawa Tengah itu cerita dulu saya punya perusahaan saya tidak pernah ceramah suruh sholat Tuhan dan seterusnya tidak pernah tapi saya bikin sistem di perusahaan saya jadwal jam segini begini begini sholatnya dijaga mereka ikut sistem jadi ketika punya lembaga punya perusahaan orang otomatis dia mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah dunia sehingga seperti itu kita menjual akhirat kita dengan menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal yang ketiga adalah konsekuensi kita berusaha hidup untuk Islam itu juga adalah mengetahui kepastian dan keniscayaan kematian orang kalau dihadapannya itu sudah kebayang mati dan seterusnya sepertinya berjuang itu begitu mudah sepertinya berjuang itu begitu ringan begitu ringan karena semuanya ujung-ujungnya mati semua ujung-ujungnya mati seorang syahid mengatakan saya mungkin mati karena antisi saya mungkin meninggal karena kanker atau karena yang lainnya saya memilih karena rudal Israel akhirnya benar dia jujur kepada Allah dan akhirnya Allah memberikan itu ya musibah sekarang semoga kita doakan yang para pesawat Sriwijaya juga betapa yang rencananya akan liburan dan selesai dia tidak tahu hanya dalam kilatan satu detik semua berubah semua berubah dan ada kecelakaan tidak disangka maka seorang da'i juga hakikat-hakikat seperti ini perlu dihadirkan seperti Mu'ad Benjabal tadi sehingga Rasulullah mengatakan engkau telah mengetahui hakikat kiliman selanjutnya adalah mengetahui hakikat islam yang keempat juga adalah mengetahui hakikat islam ini konsekuensi kita hidup dalam atau mengatakan kita berusaha mempersembahkan untuk islam hakikat islam tentu dengan belajar tentu dengan Tafak Kofiddin karena itu adalah jalan menuju surga siapa yang dimudahkan untuk belajar dalam agama insyaallah itu juga jalan menuju menuju surga masalahnya sekarang adalah kadang menilai dan menganggap kebenaran itu adalah asal kata si A asalkan yang mengatakan si B tidak tidak demikian kita harus merujuk kembali pada sumber-sumber yang benar sehingga tidak ada yang istilahnya mengatakan seperti itu karena kaidah ulama mengatakan kalau kita melihat marilah kita melihat kebenaran itu kita menimbang seseorang itu melalui kebenaran itu bukan kebenaran itu asal dikatakan oleh seseorang ini juga semantiasa kita pelajari untuk ikhwah apakah kita sudah dijamin pemahaman islam kita benar insyaallah kita berusaha tetapi ada beberapa hal yang pernah saya dengar saya pernah menyampaikan terutama bagi ikhwah yang aktif di parenting ketahanan keluarga pernah di antara komentar set LHI adalah hati-hati ya ikhwah yang berusaha mencari dalil-dalil dari barat tentang ketahanan keluarga pendidikan anak contoh mengatakan tidak kepada anak itu tidak boleh mengatakan dilarang dengan kata kata tertentu yang sifatnya mungkin agak kasar itu tidak boleh itu kan kadang pendekatan-pendekatan barat yang kita adopsi padahal dalam islam bahkan pada batas tertentu ketika tidak sholat umur tertentu itu bahkan dipukul meskipun dipukulnya pelan dalam islam juga tidak tidak setega itu tapi teori-teori mengatakan dalam ketahanan keluarga contohnya tidak boleh mengatakan tidak kepada anak ini dari siapa bahkan ikhwah pun kadang masih terbawa dengan pendekatan-pendekatan pendidikan keluarga dari barat maka kita harus merujuk ikhwah yang punya konsen di masalah ini juga senantiasa melihat pendekatan islam dalam ketahanan keluarga seperti apa sehingga kita bisa menimbang apa yang dari barat banyak kan teori-teori dari barat tentang ketahanan keluarga yang baik kita ambil yang tidak sesuai juga kita harus fair kita sebagai seorang muslim punya prinsip seperti itu hakikat islam kita harus mengetahui hakikat islam kalau pengen berjuang untuk islam atau mempersembahkan ini poin yang pertama adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup untuk islam diantara konsekuensinya atau bagaimana caranya maka yang keempat tadi dikatakan oleh penulis saya mengetahui hakikat islam perlu banyak berda'wah karena terutama orang barat banyak ditutupi oleh media maka bagaimana islam sampai kepada mereka jadi juga pada internal kaum muslimin disini masih banyak yang menutupi baik dari segi media dan seterusnya yang terakhir adalah terakhir adalah bagaimana saya mempersembahkan hidup untuk islam secara prakteknya secara pemahaman saya mengetahui hakikat kejahiliahan kalau kita mengetahui hakikat kejahiliahan pasti kita merasa ya Allah islam itu adalah anugerah yang sangat besar Eropa dengan segala hal yang menggoda segala hal yang kelihatannya semua indah tapi dibaring itu bisa jadi mereka dalam kehampaan tidak ada ikatan pernikahan seorang suami tidak mau tidak mau menikah atau seorang laki-laki tidak mau menikahi perempuannya dan seterusnya atau yang terjadi di barat juga umur belasan tahun anak itu sudah boleh hidup bebas sehingga orang tuanya ketika dilaporkan ke polisi berhak anaknya atau contoh lainnya orang yang sudah tidak perhatian kepada orang tuanya sehingga ada kawan yang pernah bercerita ketika datang dari Eropa orang tua itu saking sudah tidak diurusin sama anaknya meninggal di flat rumah susun itu sampai membusuk itu biasa biasa itu di Eropa biasa mereka pakai mobil sampingnya itu bukan anak si istrinya tetapi bawa anjing sampingnya itu anjing bukan anak istri itu tadi itu bukankah itu kehampaan bukankah itu hakikat keburukan keburukan kejahiliahan maka ketika kita mengetahui itu semuanya semakin meyakini betapa Islam itu adalah sebuah rahmat baik kita dan rahmat ini harus disampaikan tidak sampaikan kepada semuanya maka hakikat kejahiliahan juga sekarang mereka sering mendengung-dengung dengan banyak istilah 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 bunga bank dan seterusnya semua itu harus dipelajari dengan cara kita belajar diantaranya belajar bahasa karena kita berhadapan dengan musuh-musuh yang pintar-pintar maka dengan belajar bahasa kata sebuah ruiabat mengatakan siapa yang belajar bahasa seorang kaum dia akan dia akan selamat dari tipu daya mereka mereka banyak tipu muslihat menggunakan perang bahasa usul fikri istilahnya maka kita harus mengetahui istilah-istilah mereka sehingga kita tidak tertipu baik tinggal poin terakhir tinggal poin terakhir karena berusaha saya singkat yang poin terakhir adalah diantara ini masih poin pertama tentang bagaimana saya mempersembahkan hidup-hidup bagaimana saya mempersembahkan untuk Islam yang pertama adalah komitmen kepada Islam secara praktek dan amalan komitmen secara praktek jadi ada standar fisik yang kita lihat baik fisik maupun amalan ada orang yang keluar-keluar berjuang untuk Islam bersatu untuk Islam tapi sholat subuh tidak bangun terlalu jauh wacana yang disampaikan padahal realitanya engkau aja dipanggil sama Allah aja enggak direspon contoh mungkin adalah standar secara penampilan kalau dikatakan komitmen secara praktek secara amalan ya seorang perempuan harus berjilbab tidak boleh mengatakan seorang muslimah yang penting kan hati karena bisa jadi orang yang berjilbab itu hatinya lebih busuk tidak bisa dikatakan seperti itu karena dalam Islam ada standar secara fisik ada yang sifatnya wajib seperti jilbab bagi perempuan karena itu tanda-tanda ada yang sifatnya sunnah seperti jenggot bagi laki-laki itu sunnah itu juga tanda-tanda dan itu disiar kalau dilarang kalau jenggot sampai dilarang ya kita ikut aja contoh hadis yang berbunyi tanda-tanda orang beriman itu kan ada standar dalam Islam hadis Rasulullah mengatakan jika engkau melihat seorang laki-laki biasa datang ke masjid maka saksikanlah dia itu orang beriman jadi ada tanda-tanda sejarah di lapangan itu kelihatan jadi jangan memaksa seorang muslim jangan memaksa saya ini muslim saya muslim tapi perilakunya bahkan bertentangan dengan Islam itu sendiri identitas yang tidak jelas sekarang KTP dipermasalahkan kolom agama dipermasalahkan ini mau jadi apa ini kan mau jadi apa kalau kolom agama aja sampai sudah ada kolom agama Islam KTP aja sudah seperti ini apalagi kalau KTP kolom agama dihilangkan jadi secara praktik sehingga menentukan hukum ketika dia dilahirkan bagaimana hukum menikahnya nanti pakai apa hukum dimakamkan dia nanti ketika jadi mahit jadi apa semua berkaitan dengan itu ketika praktik secara islami harus ada baik maka ini juga berlaku untuk kita kita jangan memukul rata ke masyarakat tapi juga berlaku untuk kita kita mengaku partai dakwah ternyata masih korupsi semua kita mengaku menjaga akhlak islami menjaga hubungan antara akhwad dan ikhwan ternyata di luar mungkin hubungan begitu cair dengan perempuan lain dan seterusnya bisa jadi bisa jadi karena dalam sebuah pertemuan dengan dewan syariah wilayah diantara yang dikeluhkan adalah masalah ini masalah keluarga bahkan istilahnya adalah perselingkuhan emang ada perselingkuhan ada ya meskipun kita kan manusia juga ikhwan kan manusia juga jangan kaget kalau ada istilah seperti itu meskipun 0,0,0,0 sekian persen ya kan dan gitu ya jadi ayat yang berbunyi yang dibacakan oleh korek tadi ini sangat berlaku untuk seorang da'i apa yang kita serukan berusaha kita wujudkan kita praktikan kalau contoh secara nasional dulu ada berita ya sebuah partai mengatakan penerapan syariah pada putir pertama Pancasila ya kan kasusnya saya sebutkan lah ya terkenal partai Islam tapi istrinya sendiri tidak berjilbab kan gitu ya jadi itulah keanehan-keanehan ketika secara prakteknya di lapangan dia sendiri tidak baik diri sendiri maupun keluarga juga tidak dipraktekan gimana dia berkorekore untuk penerapan syariah dalam putir-butir undang-undang atau Pancasila ya kan atau murunan nasa bilbir apakah kalian mentahkan untuk berbuat kebaikan lalu kalian meninggalkan sifat orang yang berhidup untuk Islam juga itu adalah yang kedua bahasa Arabnya itu takos si maslahat Islam berusaha mencari dan mewujudkan memperjuangkan maslahat Islam itu ada dimana hadis-hadis tentang ini banyak ya diantaranya adalah hadis siapa yang tidak memperhatikan urusan kau muslimin maka bukan bagian dari mereka dalam sebuah hadis diri lihatkan awkama kala sebuah perumpamaan kata Rasulullah engkau itu berada di sebuah perbatasan yang harus engkau jaga kata Rasulullah ya maka jangan sekali-kali engkau itu di perbatasan itu musuh menyerang dari perbatasan dan celah yang yang engkau jaga maka disitu orang yang diamanai menjadi alat orang yang diamanai bergerak di bidang seni budaya film dan selesai mereka sebenarnya juga bisa mewujudkan kemaslahatan untuk Islam kalau kita mengaku berjuang untuk Islam maka lembaga kita aktivitas kita berusaha mencari apa maslahat Islam apakah maslahat Islam ketika ada seorang mengatakan film kartun Nusa dan Rara tidak boleh karena radikal ini kemaslahatan Islamnya apa ini jangan-jangan merugikan film Islam yang baik seperti itu ditonton anak-anak kaum muslim dilarang tapi ketika mengatakan game K-pop katanya inspirasi bagi anak muda ini apa kemaslahatannya untuk Islam meskipun kita kita jangan pesimis ada hal-hal yang baik juga di negara ini contohnya adalah pernyataan tegas Indonesia ketika mereka menyatakan hubungan bilateral tidak sah dengan Israel ini ada yang bagus juga jadi kita harus akui di saat hari-hari ini banyak negara-negara Islam atau beberapa negara Arab yang naturalisasi atau normalisasi hubungan dengan Israel dan itu sebuah pengkhianatan kepada Islam kepada umat Islam mana perasaan mereka kepada saudara-saudaranya Arab sendiri di Palestina jadi kalau kita mengaku Islam mengaku memperjuangkan Islam lembaga kita juga harus apa nih yang bisa dikerjakan untuk Islam semoga kita doakan para pejabat kita diantaranya Bapak Wali Kota juga yang sudah diantaranya yang saat mulai akan digilirkan kembali adalah contoh Marbot mendapatkan santunan dan sebagian secara masif ini masalahat Islam di saat beberapa kebijakan beberapa daerah atau pemerintah giliran pemain bola gajinya ratusan juta giliran artis ratusan juta dan seterusnya lalu beralasan tidak ada uang di negara ini bohong bohong itu namanya salah dalam prioritas orang yang mencerdaskan anak bangsa pendidikan agama dan seterusnya justru dimarginalkan mana ini kemaslahan untuk Islam maka kita juga harus mencari memperjuangkan kita dengan partner-partner dakwah di Indonesia perlu diingatkan bukan perlu dimusuhi perlu diingatkan ketika mereka mengaku hormat Islam tapi kok justru pernyataannya merugikan umat Islam selalu menuduh umat Islam ini juga bahaya kita khawatir mereka sedang dimanfaatkan bahkan melaksanakan agenda mereka naudzubillah secara terasa maupun tidak terasa yang ketiga adalah sebelum terakhir diantara sifat orang yang hidup untuk Islam kata penulis adalah hidup untuk Islam adalah bangga dengan kebenaran bangga dengan kebenaran Allah berfirman jangan kalian merasa lemah bersedih kalianlah berada yang ada di atas lebih mulia ketika kalian adalah orang-orang yang beriman dulu dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka berhijrah ke Habasya Habasya itu kan ibaratnya yang butuh itu para sahabat kaum muslim lalu ketika sampai di Habasya diantara adatnya adalah kalian harus sujud kepada raja itu lalu dengan bangga dan penuh izah para sahabat mengatakan kami diajarkan dalam Islam tidak sujud kecuali kepada Allah bangga mereka maka yang sifatnya syiar dan kebanggaan untuk membela umat Islam di Indonesia ini dengan status di Facebook dengan pernyataan di Twitter dan seterusnya sangat berarti itu sangat berarti dan itu tidak sia-sia dalam sebuah hadis dikatakan kadang seorang itu berkata-kata yang diridui Allah dan tidak menyangka dan itu mengangkat kerajatnya setinggi ini status yang bikin status itu begitu juga kata Rasulullah orang yang tidak tidak ngeh dan tidak perhatian berkata-kata tapi benci Allah dia juga akan menjebloskan dia ke keadaan yang terakhir adalah yang penting juga bagi organisasi dakwah adalah beriltizam berpegang teguh berusaha untuk bekerja untuk Islam berjuang untuk Islam dan bekerja sama-sama aktivis bersama berjuang bekerja sama-sama aktivis ini insyaallah berusaha kita kita terapkan kita mengatakan mereka itu adalah partner kita sama sekali bukan musuh warma 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 itu adalah partner kita maka Kiyai Hasan ketika dikatakan silahkan Al-Azhar yang membangun masjid kami adalah yang menyiapkan orang-orang yang memakmurkan masjid kerjasama seharusnya kita dorong pemerintah Departemen Agama mereka boleh ada di gerda terdepan kami yang menyiapkan kami yang menyiapkan amunisi 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 dan seterusnya begitu ya kenapa karena persatuan itu adalah sebuah tuntutan secara syari wa'atassimu bihabdillah berpegang dengan tali Allah juga menjadi tuntutan manusiawi apa tuntutan manusiawi Eropa saja dengan bahasa yang berbeda mata uang yang berbeda mereka punya mata uang bersama-sama Uni Europa dan seterusnya begitu juga menjadi sunnah kauniyah hukum alam itu bekerja sama semut ketika mengangkat makanan bekerja sama makanannya dibawa barang-barang kenapa umat islam tidak bisa dan sebaliknya buang-buang energi dengan banyak debat hal-hal yang remeh-temeh kita bukan memperma apalagi hal yang yang furuk dan banyak membuang energi bagi umat islam musuh islam terlalu banyak dalam sebuah syair Arab dikatakan kalau ada orang membangun lalu ada satu yang merobohkan bangunan itu hari ini membangun besoknya dirobohkan itu aja sudah membuat ribet apalagi kalau yang membangun satu orang dan yang merobohkan itu adalah seribu orang dan yang merobohkan itu adalah seribu orang maka betapa susahnya betapa kita harus merangkul semuanya kalau dulu sering diistilahkan melihat kompetitor itu jangan langsung dikatakan musuh ada teman strategis ada teman taknis itu juga ada musuh ideologis ada musuh strategis gitu ya jangan jangan semua dipukul rata hitam putih apa yang bisa dikoordinasikan dikolaborasikan kita kolaborasikan dan berusaha fikih beriktilaf itu kita kedepankan karena ruang-ruang yang kita harus bekerjasama harus kita pertemukan titiknya dan ruang-ruang yang kita bisa disitu bisa bertoleransi harus bertoleransi baik ya itu yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini dengan ringkasan seperti banyak sekali ini pada beberapa lembar di bagian tengah dari buku apa arti komitmen saya kepada Islam yang saya ambil sekarang ini bagian bagaimana kita mempersembahkan untuk Islam baru poin itu selama mempersembahkan untuk Islam bagaimana amal jama'i itu adalah sebuah tuntutan dan seterusnya masih banyak poin-poin yang lainnya insyaallah kita gilir dan kita jadikan edisi kajian berikutnya insyaallah bagaimana mengislamkan akidah kata penulis seorang muslim itu harus mengislamkan akidahnya mengislamkan keluarganya mengislamkan hawa nafsunya hawa nafsunya mampu untuk dikendalikan dan seterusnya itu bagian pertama dari buku ini yang itu merupakan konsekuensi logis kita ingin dikatakan muslim sejati dan bukan muslim KTP atau muslim hanya mewarisi dari orang tua sehingga izah umat islam itu muncul karena dalam hadis Rasulullah pernah dikatakan diantara keutamaan umat islam adalah dulu sebelum perang jarak perjalanan satu bulan Rasulullah sebelum berperang itu musuh sudah takut duluan musuh sudah takut duluan itu salah satu kekhususan umat islam tapi masalahnya sekarang adalah dicabut izah dan tidak ditakuti lagi kenapa karena itu tadi kata Rasulullah kalian seperti buih di lautan kata sahabat apakah kita karena sedikit dulu oleh Rasulullah enggak kalian banyak tapi kalian adalah seperti buih ya itu adalah seperti ghusa karena kalian cinta dunia dan takut akan mati itu beberapa bagian dari buku ini yang insya Allah jadi renungan untuk kita bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk islam insya Allah pada sub-sub tema dan judul yang lainnya juga ada hal-hal yang harus direnungi bagi kita seorang muslim apalagi seorang gai ya mohon maaf kalau terlalu panjang disini di hp gak kelihatan nih jamnya jadi mohon maaf kalau kelewatan ya kepada MC yang landang saya kembalikan ya baik ustad terima kasih atas materi yang disampaikan mudah-mudahan apa yang ustad bisa sampaikan kita dapat memahami kemudian kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana komitmen kita seorang muslim terhadap islam tidak hanya ktp nanti ktp-nya yang masuk surga itu kalau islam ktp-nya orangnya ketinggalan baik iwafillah remakullah meninjak kepada acara selanjutnya ini ada door prize dari disponsori oleh begjon begjon 5 buah voucher untuk door prize pada malam hari ini saya akan coba diperlihatkan dulu iklan dulu iklan dulu ya yang pertama ini door prize yang pertama silahkan nanti dijawab tolong dicatat juga yang di DPD Anitia siapa jawaban yang benar yang pertama ini siap-siap peserta yang hadir untuk mendapatkan tiket yang pertama apa tema dari taskib yang dilaksanakan malam ini temanya apa itu ditulis kalau tidak salah itu ditulis ada temanya apa yang pertama silahkan selamat menikmati Anitia siapa yang bisa menjawab selamat menikmati selamat menikmati nanti sah itu ngobrol oke di catada Kang Bayu itu kayaknya Kang Bayu ya oke itu aja nanti yang baik yang langsung ataupun yang melalui apa di WA juga nanti di di nanti nanti catat Panitia ya itu yang pertama sudah ya Kang Bayu ya halo silahkan pertanyaan selanjutnya pertama bagaimana hidup untuk Islam dua saja poinnya apa saja dua saja tujuan hidup dan cara pandang kemudian 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 kemudian